Halo, balik lagi di channel Diari Leslie, si ular piton Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan belanjain makanan untuk si Leslie Tonton terus videonya sampai habis ya, karena bakalan ada info-info menarik dari sahabat reptil kita Oke, langsung aja kita berangkat ke tempatnya Ya, kita udah sampai di lokasinya, ini di kota Tulungagung Buat kalian yang rumahnya Tulungagung bisa banget untuk menemui Mas Adi, pemilik tempat ini ya Kita lagi ada di Biped Shop Tulungagung Langsung aja kita masuk ke dalam Oke teman-teman, kita sekarang udah ada di dalem Saya lagi bersama dengan Mas Adi Hai Poundernya Biped Shop Tulungagung Nah, ini Mas, Leslie mau ke mana Satya Oke, Mas, selamat datang Leslie Bagus ya, bagitanya Kalau ini kan, rencaranya mau kemungkinan kandang Itu kalau untuk penjalan yang ideal kan, harus ada hidung kit Bisa pakai alas kertas, itu yang paling simpel Jadi kalau yang kedua, bisa pakai coco chip Karena daya serapnya tinggi Dan nggak, 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 nggak sampai bau Lebih bagus coco chip daripada kertas Kalau untuk penggantiannya sendiri, berapa lima, berapa hariannya? Hariannya nggak harus matang berapa hariannya, Mas, ya Soalnya kalau sekali tipis, baru diganti Kalau misalnya tipis saja? Iya, apa tipis atau apa buku, begitu Iya, soalnya biar air simpel kan simpel, nggak kayak Mungkin kayak nafile liguana, gitu kan lebih Biar coco-nya tiap hari, makan tiap hari Jadi penggantiannya lebih sering Banyak coco chip itu dari batok kelapa yang dicacat Jadi kotak-kotak ujin Itu fungsinya biar bisa nyerap kotoran dari si bovitor itu Baik dari pupuknya, tipisnya, juga benar Selanjutnya kita bisa pakai yang karakter ini lebih nyaman, yang lebih modern Misalnya dengan pipis yang lebih besar Lebih nyaman dilihat itu juga pakai karakter karakter kayak gini Karakter ya? Iya, bagi karakter Bentur Ini teksturnya lebih empuk Jadi kayaknya kalau bapak itu empuk Bisa dilihat nyaman ya? Mungkin kalau yang bentuknya coco chip, kan lebih natural aja Terus dari kayu bisa menjadi kelapa batangan Bisa menjadi kelapa batangan Terus, gitu tadi Yang penting ada tempat bunga bersama gua untuk musimu atau hailingus Suhu yang ideal buat gandang bolpitan itu berapa ya? Kalau suhu normal, suhu kamar itu bisa 25 derajat celcius Pokoknya maksimal itu sampai ya 29 derajat lah Kalau 30 derajat kan terlalu ongkep ya? Oh iya, terlalu panas Misalnya kalau suhu kamar itu antara 25 derajat celcius udah kemas Kalau terlalu dingin misalkan di bawahnya itu? Kalau terlalu dingin, ini kan karena bolpitan itu asal-masalah dari Afrika Itu kurang cocok-cocok Satunya dia lebih cetak-cocok Ya, karena di atas 25, sangat gelap Kalau settingan kandang atau tempatnya itu gelap, masih kurang-kurang Gelap itu bisa pakai merang, pakai lampu kuning biasa Bisa mengaruh sulungnya Tapi kalau untuk mengganti matahari, bisa pakai ultraviolet Lalu di pakai lampu bisa Yang di rumah yang nggak ada sinar matahari, bisa pakai lampu ultraviolet Ya, betul Tapi nggak mungkin yang nggak dapet sinar matahari ya, rumahnya kan dibunuh Hahahaha Karena kalau dibalik putuh Ya, udah bulan balik lagi tuh mas Ya, itu lagi teman-teman, sedikit info dari sahabat dapur kita, Mas Adi Oke, sekarang kita langsung aja belanja makanan luar dari sini Sila-sila Nah, ini nih guys, ini namanya mencit Alias tikus putih Kita nanti beli ini buat makan si Leslie di rumah Buat kalian yang rumahnya di sekitar daerah Tulung Agung Gota Atau daerah Tulung Agung dan sekitarnya Bisa banget kalau mau beli mencit atau tikus putih Bisa langsung datang ke pipet Tulung Agung Penjualnya ramah, barangnya banyak banget, melimpah sekali Masuk 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 nah teman-teman kita sudah dapatkan kuncinya tikusnya ini tuh banyak kan lucu ini makanannya sangat recommended sekali ya kalau beli di bibat sebelum agung soalnya disini mencitnya sehat-sehat semua dan dipastikan ini bikin ular kita jadi tambah sehat oke teman-teman sekian dulu video kita hari ini nantikan video selanjutnya kita akan ada in Leslie makan banyak alias mukbang jadi ikuti terus channel diari Leslie si ular pito jangan lupa subscribe tempat yang belum subscribe silahkan banget untuk memencet tombol subscribe Terima kasih hirohini dadah you